Kisah Bangsa Petualang Jelit 22 Jikalau kau nanti memperoleh tiga anak, kata Weyewat, anakmu yang sulung akan menjadi penyambung kamu kaum keluarga Lem. Mertuamu tidak mempunyai anak laki-laki, dari itu sudah selayaknya apabila anakmu yang kedua dikasihkan padanya, buat menyambung turunan. Keluarga Hei, benar tidak? C. E. Ing sedang berduka, tak seharusnya ia turut berkelakar, akan tetapi keandahan si orang tua membuatnya melayani juga. Bagaimana dengan putra yang ketiga itu ia tanya? Weyewat menatap dan menjawab, Hong Ho Siong telah bertindak sehingga seperti ia sendiri yang membunuh adiknya, ia telah berbuat banyak untuk pihak kamu. Ya itu benar. Tadinya kami keliru menyangka dia sebagai manusia busuk, sekarang aku menyesal, tak enak hatiku terhadapnya. Tapi, lociampua ada apakah hubungannya dia dengan kata-kata lociampua ini? Koma pasti ada. Apakah kau benar-benar tidak ketahui? Dialah pemimpin Kepang Partai Pengemis, seumur hidupnya dia tidak dapat menikah untuk memperoleh anak. Maka itu, anakmu yang ketiga itu, andai kata kau mendapatnya, dapatkah kau memberikan padanya? Guna membuat lega hatinya di saat-saat usia lanjutnya. Kami kaum pengemis, kami tidak menghiraukan tentang tingkat derajat, anakmu itu dapat dijadikan anak atau cucunya. Apostrof. C. E. Tertawa. Koma tentang memperoleh anak, itu adalah karunia Tuhan katanya. Baiklah. Dan andai kata aku memperoleh anak yang keempat nanti aku hadiahkan dia kepada lociampua. Apostrof. W. E. Wat pun tertawa. Koma dengan begini berarti kau telah menerima baik. Hong Ho Siong tidak punya anak atau keponakan, setelah dia mati nanti dia menghendaki ada orang yang merawat kuburannya. Aku sebaliknya tidak menghiraukan itu. Meski demikian, apabila benar kau mempunyai anak yang keempat nanti dan kau suka menyerahkan padaku, pasti aku akan menerimanya dengan senang. Kelak kemudian selama empat tahun, C. E. In benar-benar mendapat tiga orang putra. Sekeluarnya dari guha, Leng Song lantas melihat mayat ibunya. Kembali ia menangis sangat sedih hingga ia menjadi pingsan lagi. Dengan sebat W. E. Wat membantu bekerja, untuk membakar jenazah Leng Soat W. E. Setelah mana, tulang-tulang atau abunya lantas dibungkus rapih. Leng Song tidak curiga apa-apa, ia tidak memeriksa luka ibunya, dengan begitu tak tahu ia bahwa ibunya sudah membunuh diri. Setelah itu W. E. Wat kata pada C. E. In, bukankah Lem Hyantit hendak kembali ke daerah Tongkuangana mengumpulkan sisa-sisa tentara? Karena kota Tegciu terpisah dari sini seperjalanan beberapa hari, baiklah aku si pengemis tua menemani Nona H. E. ke Tegciu, guna mengubur jadi satu ayah dan ibumu. Habis itu akan aku kawani kau kembali kepada suamimu untuk membantunya. Leng Song menepas air mata. Ia berhenti menangis. Lo ciam pual, budimu sangat besar, entah aku dapat membalasnya atau tidak, katanya bersyukur. Koma guna membalasnya mudah saja Nona, kata si pengemis. Koma aku telah bicara dengan suamimu, asal kau dapat melahirkan beberapa anak lebih, itu berarti kau sudah membalas budi kami. Tanda seru. Mendengar itu, walaupun ia tengah sangat berduka, mukanya Leng Song toh menjadi merah saking malunya. Nona H. jangan kau layani di Akata Hang H. siong. W. E. toh aku kami ini memang paling doyan ngoceh tidak keiuan sebagai orang Aidan. Ia terus menoleh pada C. E. in untuk menambahkan, aku hendak mengubur ini anak celaka, setelah itu, aku masih mesti melakukan sesuatu tetapi habis it. U. mungkin nanti datang pada waktunya dan aku akan pergi ke Tongkoan untuk mencari kau. Sungguh aku sangat beruntung jikalau aku memperoleh bantuan dari Lo ciam pual berdua, kata C. E. in. Toan Kui Chiang sangat berduka, ia menghela rapas dan berkata, dengan ayah dan ibu Nona H. C. E. dahulu hari aku bersahabat rat sekali, hari ini sakit hati saudara Seng Toh telah dapat dibalaskan, hatiku lega sebagian. Sekarang tinggal sakit hatinya saudara Suenah sampai kapan itu baru dapat dilampiaskan. Pula istrinya sahabatku itu berada di sarang Jahanam, sampai sekarang sudah berselang tujuh atau delapan tahun, kabar ceritanya pun tidak ada sama sekali, dia sungguh harus dibuat pikiran ah, ketika Soat B. E. mau pergi ia masih mengatakan, di dalam kami bertiga akulah yang paling beruntung, tetapi sebenarnya, manakah keberuntunganku? Dua sahabat karibku, dua-duanya mati celaka sedang anakku telah diculik Hong Hong Jie, sampai sekarang ini dia belum ketahuan berapa di mana jangan berduka toan tai hiap, Hong Hong Xiong mengklibur. W. E. to aku bersama aku mempunyai hubungan dengan Hong Hong Jie. Kabarnya Hong Hong Jie pernah didustakan adik seperguruannya yang durhaka itu, sampai dengan W. E. to aku dia mempunyai suatu urusan maka itu pasti kami akan mencari dia, buat membikin rada urusannya dengan W. E. to aku, untuk sekalian meminta pulang anak tai hiap itu. Hektometer W. E. wat mengasih dengar suara tawarnya. Hong Hong Jie paling mengeloni adik seperguruannya aku khawatir dia nanti seperti orang yang mendekati bak lalu dia turut menjadi hitam. Aku tahu Hong Hong Jie semenjak dia kecil, kata Hong Huxiong pula, dia rada Jumawa akan tetapi sifatnya baik, dari itu aku percaya tidak nanti dia kecipratan menjadi hitam. Jikalau benar dia berubah hingga menjadi demikian buruk, pasti Aki Tias akan memperhatikan pula peisahabatannya denganku, bila tiba saatnya kita berdua kita akan menunduki dia untuk memaksanya membayar pulang anaknya toan tai hiap. Kui Chiang lantas mengaturkan terima kasih kepada ketua pengemis itu. Urusan anakku ialah urasan yang kedua katanya. Yang paling terutama ialah urusannya mendiang saudara Suyit Jie. Saudara itu mati karena aku dan istrinya pun terkurung di dalam sarang penjahat, tak tenang hatiku. Justeru sekarang dornaan loksan itu telah berontak, keselamatannya nyonya semakin terancam. Maka itu hendak aku paling dulu untuk menelari tahu tentang dia. Kabar pengkhianatan si An itu lagi bersiar menyerbu kota tiang An. Dari itu kami berdua suami istri mau menyamar jadi rakyat yang mengungsi guna mencari ketika akan memasuki tangsi pemberontak itu buat menolong nyonya Su. Sementara itu C.E.N. berkata Molek, sudah beberapa hari kau mensiasiakan waktumu di sini, mungkin Raja Sudan meninggalkan kota Raja, untuk menyingkir ke barat oleh karena itu, pergilah kau lekas berangkat ke tiang An. Aku justru mengharap-harap Raja sudah meninggalkan tiang An, kata si anak muda setiap bagaikan mendomal dengan begitu. Itu tak usahlah aku menjadi si pelindung yang sial dangkalan. Jangan kau mengatakan begitu kata C.E.N. sungguh-sungguh. Tapi Molek tertawa memotong kata-kata kakak seperguruan itu, aku mengerti maksud kau. Baiklah, aku suka. Mendengar perkataanmu. Sekarang juga akan aku berangkat. Tanda seru. Sampai di situ, berangkatlah mereka turun dari gunung Hoasan Molek, sambil menuntun kuda O.E.Y. Piau, berjalan bersama dengan begitu dapat ia menutur pengalamannya selama beberapa hari yang piling belakang ini, ia hanya menyembunyikan halnya Ong Yan yang diam-diam mencintanya. Tidak lama mereka sudah mendekati lembah tempat kediamannya Tian Toa Niyo, segera mereka melihat api berkobar-kobar. Teranglah sudah, itulah rumahnya si nyonya tua yang telah menjadi lautan api. Koma eh, heran. Kata Wee Wat, siapa yang bernyali demikian besar berani membakar sarang hantu wanita itu? Barangkali anaknya, Molek menyatakan dugaannya. Koma anaknya itu bukan orang golongan Hiap Gie akan tetapi dia tidak dapat dicela. Mungkin dia telah mengambil keputusan untuk memisahkan diri dari ibunya. Jikalau benar putranya yang membakar, kata Hang Huxi Yong. Tentukah dia mengandung maksud. Dia mau bikin ibunya tidak dapat tidak, mesti meninggalkan sarangnya itu. Wee Wat mengangguk. Itu benar, bilangnya. Sarangnya Tian Toa Niyo telah kita ketemukan. Tentulah pula membuat susah ibunya atau mungkin sekali diakwatir ibunya. Nanti berkepala batu ibu itu tak sudi meninggalkan sarangnya itu, ibu itu tak mau menunjuki bahwa diajari. Demikian maka dia membakar rumahnya. Akulah seorang yang bersikap selalu memandang orang dari pihak baiknya Kwi Chi yang turut bicara. Aku lebih setuju dengan kera pemikirannya Molek. Pendekata tak peduli dia memikir dari sudut mana dia terang jauh terlebih baik daripada ayah dan ibunya. Demikian mereka berjalan sambil berbicara. Satu kali Molek menoleh ke arah api yang masih bersinar terang lantas pikirannya kembali kepada pengalamannya selama beberapa hari yang paling belakang ini ia lantas merasa hatinya tertekan di depan matanya segera berbayang romen bengis dari Tian Toa Niyo yang telengas serta wajah yang menyedihkan dari Ong Yan Ie yang berduka dan menyesal. Semua itu berbayang di antara asap yang mengepul-ngepul itu, lalu pada telinganya berkumandang suaranya Yan Ie suara yang menggoncangkan hati, suara yang dikeluarkan di saat. Tian Toa Niyo hendak menghajar mati padanya. Sekarang sarang hantu itu habis di api akan tetapi bayangan Yan Lai tak dapat lenyap bersama. Mengingat Yan Ie yang seperti melekat pada otaknya, Molek menjadi masgul. Ia mencoba menghibul diri dengan berkata titik Suheng yang menyintai sungguh-sungguh padanya, pastilah Suheng itu akan melindungi dia selama seumur hidupnya. Sekarang mereka berdua sudah lolos dari tangannya si hantu wanita karena itu baiklah aku jangan menghuatirkan pula padanya. Tidak lama keluarlah sudah mereka dari lembah. Sekarang tibalah saatnya untuk berpisahan. Kui Chiang dan C. E. In memesan pua pada Molek supaya setibanya di kota Tiang An anak muda itu berlaku waspada sekali, terutama jangan dia mengumbar napsu hatinya. Dia juga dipesan apabila dia tidak mengerti sesuatu dia mesti minta pikirannya Chia Chiang serta Uye Tai Pak. Molek menerima pesan itu ia memberi hormat pada Kui Chiang semua lalu dengan menunggang Uye Piauma ia berangkat melakukan perjalannya itu. Kudanya itu dapat lari keras di hari kedua tengah hari sampai sudah ia dikaki Gunung Lisan dalam Wiyo Yahli Tentong. Dari situ buat sampai di Tiang An perjalanan tinggal lagi seratus li ii ebi. Gunung Lisan luas beberapa puluh li di situ Molek melarikan kudanya di depannya. Sekonyong-konyong kuda Wiyo Yahli Tentong. Dia seperti mendapat firasat bahwa di depannya ada sesuatu yang menakuti atau hebat. Dia pun segera menghentikan tindakannya tak mau dia maju terlebih jauh. Molek heran sekali sambil memandang ke depan dan sekitarnya ia berpikir, kuda ini tidak jari menghadapi medan perang yang merupakan hutan golok pedang dan tombak. Sekarang kenapa dia takut tidak keruan tanyanya di dalam hati lantas ia menepuk-nepuk bungungnya kuda itu untuk berkata, kuda-kudaku yang baik sudah banyak kali kau melindungi aku maka itu apabila kau menghadapi ancaman bahaya aku juga dapat membelai kau. Kau jangan takut hayo maju, maju. Kuda itu benar-benar mengarti maksud orang atau wanjuran majikannya ia bertindak pula. Kalau hanya sekarang dia tidak larat seperti tadi terang nampak dia masih rada jari atau gusar. Hanya sebentar sampailah Molek di satu tempat di dekat lembah di mana di tepi jalan, ada sejumlah orang sedang berkumpul. Dilihat dari jauh dari gerak-gerik mereka itu rupanya mereka tengah mempertengkarkan sesuatu. Puteranya Tiat Kun Lun ini hidup di atas gunung ia juga biasa melatih diri dengan senjata rahasia ia mempunyai matu yang jeli sekali. Lantas ia mengawasi tajam. Tempo ia melihat satu orang yang berdiri madap ke arahnya ia terperanjat. Dia toh Tian Goan Siu katanya di dalam hati. Eh, mengapa aku tidak melihat Yan Ie? Berbareng dengan itu pemuda ini lantas mengarti bahwa kudanya jeli terhadap orang syetian itu. Maka ia tertawa ia terus menepuk-nepuk. Orang itu telah menjadi sahabat kita. Dia tidak bakal mencelakai pula pada makau besarkan hati Hayo Maju. Sembari Maju Molek menekan dalam kopiahnya hingga separuh mukanya jadi ketutupan. Ia menjepit perut kudanya untuk menyuruh binatang itu lari keras. Hanya sebentar terdengar sudah suara orang, orang-orang yang lagi bersisih satu dengan yang lain itu. Walaupun masih rada samar Molek mendengar satu suara yang ia kenal baik. Kata orang itu sambil tertawa mengejek, Chuan yang muda kau menghendaki anak orang sebaliknya kau tidak memperdulikan ayahnya. Di kolong langit ini di mana ada hal yang sedemikian rupa. Kau mau enak sendiri saja. Atas itu terdengar suaranya Tian Goan Siu, Jangan kau ngoceh tidak keruan. Aku toh tidak mempunyai sangkut paut apa juga dengan kamu. Bukankah kita bagaikan air kali dan air sumur yang tidak saling menyerbu. Aku Tian Goan Siu, Aku bukannya orang bangsa Nghyong atau Hiap Suakan tetapi aku bukanlah si harimau tukang mengganas. Orang itu tertawa pula secara dingin. Dialah Cheng Cheng Jeh kata dia nyaring, Siapakah yang tidak tahu bahwa kau mengarah anak darahnya Ong Peketong? Tanda tanya. Di lembah Liong Bin Kok telah kau tolongi dia kenapa kau tidak mau menolong terus-terusan hanya setengah hati. Hahaha menjadi harimau tukang mengganas? Tak apa kau mencaci, Aku tetapi, Bukankah dengan begitu kau juga sekalian mencaci mertuamu? Tepat di saat itu, Molek telah tiba di antara orang-orang yang lagi mengurung Tian Goan Siu itu. Sengaja ia berseru seraya mengeperak kudanya, Untuk membuat Wipyauma berlompat maju untuk menerjang orang banyak itu. Tentu sekali mereka itu menjadi kaget dan lantas berlompat mundur guna mengelakkan diri dari tabrakan. Cheng Cheng Jeh bermata sangat lihai, Oh, bocah kiranya kau dia membentak. Ketika itu Molek sudah lompat turun dari kudanya ambil ia menghunus pedangnya. Cheng Cheng Jeh ia membentak, Cheng Cheng Jeh, kau lah si pengkhianat negara. Bagaimana besarnya limo hingga kau sudah datang ke dalam wilayah kota raja? Bahkan di sini kau hendak membuat orang celaka. Cheng Cheng Jeh tidak takut bahkan dia tertawa. Tiat Molek katanya nyaring mengejek, Aku tahu kau memang datang kemari untuk menjadi Gie Chian Siye Wie. Tetapi, tahukah kau bahwa sebelumnya kau memangku pangkatmu itu, Kau bakal menjual jiwamu untuk junjunganmu? Molek terkejut di dalam hatinya Kwe Chugie memujikan ia menjadi Gie Chian Siye Wie, Pahlawan pengiring raja, itulah hal yang dirahasiakan. Kenapa Cheng Cheng Jeh ketahui itu? Tidakkah itu aneh? Cheng Cheng Jeh berhenti tertawa mengejek, Sebagai gantinya dia berkata dingin, Dengan kepandaian semacam yang kau punyai, Kau hendak menjual jiwamu kepada raja, Aku khawatir, kau tak dapat melakukannya, Menyusui kata-katanya itu, Segera ia maju, untuk menyerang. Dengan memutar tangannya pada tangan itu lantas tampak sebilah pisau belati yang tajam bergemerlapan. Tidak molek ketahui orang memiliki pisau belati yang sangat tajam, Ia lantas berkelit, akan tetapi sembari melindungi diri itu, Dari samping ia balas menikam pinggang orang. Cheng Cheng Jeh berkelit sembari berbuat begitu, Kembali dia mengejek, Katanya koma hektometer, Bagus benar. Anaknya Tiat Kunlun turunan keluarga rimba hijau mau menjadi Gie Cian Siewiee. Sungguh aneh lalu dia menyerang pula, Berulang-ulang, dengan kerai sekali. Dia mau mendesak dengan begitu, Beruntun dia telah menyerang hingga tujuh kali didesak secara demikian, Dan juga diejek tak hentinya molek menjadi gusar sekali, Maka ia lantas putar pedangnya dengan gerakannya. Guntur dan kilat saling samber dan mendengung, Sembari menyerang, Ia berseru, Kenapa ji kalau aku si orang syetiat bekerja untuk raja? Bukankah aku jauh terlebih menang daripada kau yang menjual jiwamu kepada bangsa asing? Itulah salah sebuah serangan ajarannya Mokeng Lojin. Dengan begitu, pedang dipakai sebagai golok. Itulah kekerasan yang menggenggam kelunakan, Dari itu dapat dimengerti liahainya. Walaupun diakosen, Cheng Cheng Jie tidak berani menyambuti serangan itu. Penyambutan berarti keras lawan keras. Ia menang ilmu ringan tubuh, Ia berkelit dengan sebat sekali, Ketika lawan menyerang tempat kosong, Ia sudah mencelat ke belakang lawan itu, Sembari berlompat, Ia tertawa dingin dan kata, Keliru cacian kau ini ia membarungi itu, Ia menyerang Cheng Cheng Jie Tilyak Ialah Homong. Ia memang bukan orang Han, Bahkan ialah seorang anak haram dari suku Kang Khudisike, Wilayah Barat, Dan begitu ia dilahirkan, Ia lantas dibuang ke gunung di mana ia dipungut oleh penduduk liar dan dipelihara hingga besar. Molek sebat. Begitu serangannya gagal, Ia lantas memutar tubuh sambil membabat ke belakang. Ia melihat tubuh lawan. Berkelebat ke sisinya, Ia menduga orang tentu mengambil tempat di belakangnya buat segera menyerang Ianya, Dari itu dengan wajar ia membela diri sambil menangkis atau menyerang itu. Tempat gerakannya ini, Pedangnya membentur pisau belati lawan, Hingga terdengar suara beradu yang nyaring. Dalam adu senjata itu, Molek kalah pedangnya kena terpapas. Itulah sebab pisau belati Cheng Cheng Je itu ialah yang dinamakan, Kim Cheng Toan Kiam, Yaitu pedang rahasia pendek. Hanya, Meski demikian, Ia toh bebas dari ancam bahaya maut. Setelah itu, Molek berkelahi dengan Liong Heng Kiam Hoat yaitu ilmu pedang wujud naga, Yang berdiri dari 64 jurus. Ia jadi menyerang terus-menerus tak mau berhenti. Buat beberapa jurus, Cheng Cheng Je menjadi repot. Tak dapat dia memecahkan ilmu pedang si anak muda. Molek pun bertenaga lebih besar. Dia hanya menang ringan tubuh atau kegesitan dan pengalaman. Keunggulan lain dari Molek ialah ia masih muda dan sangat bersemangat. Ia tidak kenal takut, Maka juga ia lebih banyak menyerang. Cheng Cheng Je yang cerdik jadi lebih banyak membela diri. Adik seperguruan dari Hong Kong Je itu mempunyai dua kawan, Mereka ini melihat pertempuran tak seimbang itu, Lantai mereka berlompat maju untuk memberikan bantuannya, Mereka menyerang dari kiri dan kanan. Menampak demikian. Cheng Cheng Je mengerutkan alis. Baru ia mau berpura-pura menyuruh mereka itu mundur Atau satu di antaranya mendahului ia berkata, Kami tahu kau tidak membutuhkan bantuan kami tetapi di alah musuhnya ketua kami. Dalam pertempuran di Liong Bin. Kok hampir ketua kami itu terlukakan bocah ini, Maka sekarang kami hendak membalaskan sakit hatinya kenin kami itu. Atas itu, ia membatalkan maksudnya, Ia lantas berkelahi terus, Lah memang ingin lekas merobohkan lawan supaya ia dapat bicara dengan Goan Siu. Dua kawannya Cheng Cheng Je itu menjadi orang-orang kepercayaannya Ong Pek Tong, namanya Ialah Hon Heng dan Teng Seng, Senjatanya masing-masing berantai tiga semciat kun dan golok besar, Semuanya senjata berat, Maka itu majunya mereka berarti suatu bantuan yang cukup berharga sekali. Molek lantas menjadi repot. Buat merobohkan Cheng Cheng Je, Ia tidak mampu, dari itu, Mana dapat ia terkepung bertiga. Demikian ia terdesak. Satu kalilah menangkis golok, Dan Cheng Cheng Je membangi menusuknya. Selagi menangkis itu, Pembelaan dirinya kosong. Tak keburu ia menangkis, Maka dadanya kena tertikam nyaring suaranya tusukan itu, Keras berkerontrang, Itulah sebab ia memakai jonka, Pelindung tubuh, Tetapi tameng itu toh rusak hingga darahnya mengucur keluar, Membasai bajunya. Cheng Cheng Je tertawa lebar, Kembali dia menyerang. Dia sekarang mengarah leher musuh, Inilah penyerangan yang terlebih hebat, Hanya baru, Ia menyerang atau dia mendengar samberan anginnya golok di belakangnya. Dia sangat terkejut tetapi tidak menjadi gugup. Dia tahu itulah serangan terhadapnya. Sempat ia berkelit dengan menggeser tindakannya, Hingga tubuhnya berkisar juga. Sebaliknya serangannya kepada Malek tidak dibatalkan, Hanya diteruskan cuma sekarang tenaga menjadi berkurang dan incarannya meleset. Malek masih sempat menangkis, karena ia tidak menghiraukan lukanya. Ia menggunakan tipu silat. Mengangkat, Obor menyului langit, Lah berhasil, Bahkan bukan saja pisau belati kena tertangkis ujung pedangnya juga menyamber tangan baju penyerangnya itu hingga tembus. Cheng Cheng Jie terkejut juga. Ketika ia melirik, Ia melihat ia sedang dibokong Tian Goansu, Ia menjadi sangat mendongkol hingga ia membentak orang si Tian. Kenapa kau berhianat? Sederhana sebabnya sahut Goansu dingin. Pertama-tama dialah sahabatku dan kedua akulah orang bangsa. Halu lalu tanpa menanti Cheng Cheng Jie membuka mulut, Ia maju pula untuk menalangi tikamannya. Cheng Cheng Jie berkauk-kauk saking mendongkolnya. Toh ia repot. Goansu tidak dapat dipandang enteng. Dibanding dengan molek dia kalah ilmu pedang tetapi menang tenaga dalam. Terpaksa dia menyabarkan diri untuk dapat melayaninya. Hoa Heng dan Teng Seng maju pula. Mereka disambut Goansu. Ja ini menangkis, lalu menyerang selain dengan pedang juga dengan tangan kirinya, hanya baru satu geberak, Sem Chiat Kun kena tertabas kutung, sedang Teng Seng segera menjerit kesakitan. Waktu Goansu tiba-tiba meneruskan menyerang, ia berhasil menusuk tangan orang hingga orang si Teng itu mesti melepaskan goloknya yang berat itu. Koma dengan memandang kepada semua aiku tak mau aku membunuh kamu. Kata Goansu bengis. Lekas pergi. Hoa Heng dan Teng Seng tahu diri, mereka lantas mandur. Mereka kenal baik Goansu, jadi tak dapat mereka menyerangnya. Waktu barisan mereka merangsak mereka mau mengepung molek tidak tahunya. Goansu yang menangkisinya selagi mundur mereka teriaki ceng-ceng jie. Maafkan kami. Kita ada bagaikan air bah yang menyerbu kulilnya si Raja Naga. Kita jadi kawan menyerang kawan, hingga kami menjadi serba salah. Kami hendak pulang untuk memberi kabar kepada ketua kami. Ceng-ceng jie tidak menjawab, ia hanya memperdengarkan suara di hidung. Sambil menuding Goansu, ia kata bengis kecewa kau menyebut-nyebut semua aimu itu, heran aku bagaimana kau mempunyai muka untuk nanti bertemu dengan ayahnya. Letulan urusanku, tak usah kau usil bentak Goansu. Cik ceng-ceng jie sangat licik ju seru orang melayani ia bicara mendadak ia menikam ke arah dada. Ilmu silatnya ialah burung hang menghadap matahari. Molek kurang pengalaman dibanding dengan ceng-ceng jie, tetapi ia menang daripada Goansu, ia tahu ceng-ceng jie sangat licik, ia telah memasang mata, maka itu ketika ia melihat orang menggerakkan sebelah kakinya, ia sudah menduga, begitu orang menyerang ia menyerang juga malah ia menikam ke punggung. Ceng-ceng jie bergerak sangat gesit, meski begitu, ia cuma berhasil merobek ujung baju Goansu, sebab ia mesti lekas-lekas memutar tubuh, buat menangkis Molek. Ia berhasil bahkan ia kembali membuat pedang penyerangnya bercacat pula. Habis itu mereka bertarung terus ceng-ceng jie kena di kepung. Kembali dia menjadi repot, hingga umpama kata tak dapat dia bernapas. Kali ini, mereka tak usah berkutat lama untuk tiba pada akhirnya pertandingan. Dua-duanya, Molek dan Goansu gusar sekali, keduanya menyerang dengan hebat. Datanglah saatnya ketika tangan kosong si orang syetian mengenakan tubuh lawannya. Menyusui itu, pedang aye amo. Lek mampir di pundak lawan itu, hampir-hampir tulang pipinya kena tersontek. Bukan main kagetnya ceng-ceng jie, ia pulang tak singat, tidak dapat ia melayani terus pada Goansu. Tak sudi ia bermusuhan dengan Tian Toan Yeoji kalau ia membunuh lawan ini ibu dia tentu tidak mau sudah. Itu berarti ia mendapat musuh besar yang sangat tangguh. Pengah ia berpikir, serangan lawan datang dengan berbareng. Ia melompat mundur, sambil lompat ia menangkis pedang Molek. Dengan begitu, pedangnya Goansu tidak dapat mengenai sasa. Terus ia melompat lebih jauh, untuk mengangkat kaki. Sembari berlalu, ia berkata, Bocah si Tian, kali ini aku beri ampun padamu. Hendak aku menemui dahulu ibumu baru nanti kita berurusan lagi. Goansu tidak melayani orang bicara, ia tidak mau mengejar, sebagaimana juga Molek pun berdiam saja. Ia lebih perlu menolongi membalut lukanya si anak muda. Ia pun mengaturkan maaf. Sudah, jangan sebut-sebut segala urusan yang sudah lewat kata Molek, tertawa. Ia juga mengaturkan terima kasih. Kemudian ia menggapai pada Witiaumat, yang ia ajak bicara, katanya, Kudamu kau juga jangan membetici pula, jikalau bukannya saudara Tian ini, kita berdua bakal celaka di tangannya orang hutan itu. Kuda itu mengarti, dia menghamparkan kepala dan ekornya digoyang-goyang tandanya bahwa dia suka melupai permusuhan. Goansu tertawa. Tapi habis itu dengan Romain sungguh-sungguh, ia kata, bagaimana dengan ibuku? Ia tidak sanggup melawan kedua Ioo Chiampu, Ehang Husyong dan Wei Ewa Tia pergi mengangkat kaki. Goansu berdiam, terus ia menatap orang di depannya, Saudara Tiat, tanyanya selang sesaat, selagi Kail turun gunung, di tengah jalan itu kau bertemu dengan sumo aku atau tidak? Aku justru mau tanya kau tentang Nona Ong, Sahut Molek. Aku menyangka ia ada bersamamu. Parasnya Goansu menjadi merah titik buat guna kau, maka dia telah mendaki jurang Toan Hung Giam, katanya. Dan aku untuk aku dapat membuat dia mencapai maksud hatinya. Aku telah membakar rumah kami. Hanya aku telah perintah seorang bujang pergi memjeri kabar pada ibuku. Baru sekarang Molek mengarti. Selagi Tian Toan Yeo menyusul ia, Yan Ie menyusul juga, sedang Goansu ini sebab diakwatir Yan Ie tidak dapat mencegah ibunya. Dia mengiring bujangnya itu. Dia sendiri berangkat terus, dia membakar rumahnya untuk menyingkir Darian Le dan ibunya tentu sekali tak mau ia nanti dicurigai Goansu. Di antara mereka tak mestinya ada salah mengarti. Di atas jurang Toan Hung Giam aku tidak melihat Nona-Nona, katanya, kalau begini, Saudara, Goan kau harus lekas pergi cari sumo aimu itu. Goansu menghela nafas. Saudara Tiat, apakah kau belum mengarti maksudku tanyanya? Mulai hari ini hingga seterusnya tidak dapat aku berkumpul dengan sumo aimu itu. Molek heran hingga ia tercengang. Saudara Tian sebenarnya kau semibabat sekali berpasangan dengan Nona Ong, katanya, kau menyukai dia, dia juga menyukai kau. Kenapa kau mengucap begini? Bagaimana kau tahu dah menyukai aku Goansu tanya? Aku mendengar dia mengucapkannya sendiri dia telah berjanji pada ibumu, dia mengatakan sudi menikah dengan kau. Apakah ibumu belum mengalir tahu padamu? Molek jujur, ia bicara seperti apa yang ia pikir. Ia tidak mau memahamkan suara atau sikapnya Yan Ie. Ia juga tidak menghiraukan bagaimana nanti sikapnya Goansu. Benar saja mukanya orang Shetian ini menjadi merah. Dia likat sekali. Tapi dia berkata keras, Saudara Tian, orang yang sumo aimu cintai ialah kau kau menghendaki dia atau tidak, itulah urusanmu tetapi aku kenal baik sifatnya sumo aimu itu, maka itu tak peduli aku mencintai aku juga mau menjaga supaya jangan membenci aku. Lebih tegas lagi aku tidak mau menyelak di antara urusan asmara, kamu berdua, aku cuma mau minta supaya kau baik-baiklah memperlakukannya. Apostrof. Molek tidak pandai bicara, dia bergelisah hingga otot-otot nampak. Saudara Tian apa, apa kau bilang katanya, aku titik. Aku titik. Ia mau memberitahukan bahwa ia telah mempunyai tunangan, atau ia bersangsi ia kuatir Goansu nanti menyangka, kalau ia belum terikat mungkin ia bakal menerima tangannya Yan Ie. Selagi orang berdiam Goansu sudah lompat naik atas kudanya. Maafkan aku katanya yang terus mengasih kudanya pergi. Dia mengambil lain arah. Molek bingung hendak ia mengejar atau Goansu menoleh dan berkata nyaring saudara tiat aku luga memberitahukan kau satu hal. Bukankah kau seorang Gyecian Siyewe yang baru diangkat? Ceng Ceng Jie mau menggunai saat kacaunya kota. Tianan, selagi raja mau menyingkirkan diri untuk membunuh padanya maka itu, kau harus waspada. Apostrof. Memang di tengah jalan ini, Goansu bertemu orangannya Ceng Ceng Jie selagi Ceng Ceng Jie kemoali dari Tianan, kota raja, di mana ia melakukan penyelidikan tentang keadaan atau gerak-geriknya raja. Ia kuatir tenaganya kurang dari itu ia mengajak Goansu bekerja sama, akan tetapi Goansu menampik. Molek tercengang sebenarnya tak sudi ia menjadi pahlawan raja akan ia tapi ia sudah memberikan janjinya kepada Suhengnya, kakak seperguruan. Maka itu mendengar berita ini, ia menjadi bingung karena ia merasa percuma ia menyusul Goansu sedangkan ia pun tak tahu harus mergucap apa ia terpaksa mengatakan saudara Tian. Harap baik-baik di perjalanan lantas ia mengaburkan kudanya ke arah Tiang An. Hari mencekati maghrib ketika anak muda ini tiba di kota tujuannya. Ia lantas menyaksikan kacaunya kota. Orang repot menyingkirkan diri orang memperpayang si tua dan menuntun si bocah cilik sedangkan orang-orang jahat lagi berpesta pora, merampok sambil membakar rumah atau menyerbu toko-toko. Sejumlah pemuda bangsawan terlihat menangis di tepi jalan sebab mereka itu lemah dan tak biasa dengan kejadian hebat itu mudah saja mereka jadi korbannya orang-orang jahat yang merampas pakaiannya yang mendap indah. Dalam kacauan itu budak-budak mereka mendahului kabur. Inilah kekacauan yang penyair besar Tufu pernah lukiskan dalam syairnya. Molek pun bingung menyaksikan kekalutan itu. Benarkah Raya sudah mengangkat kaki tanya ia dalam hati karena ia perlu mendapat tahu lantas ia kaburkan kudanya di antara orang sebanyak itu. Ia tidak mempedulikan lagi aturan. Ketertiban atau kesejahteraan umum, ia langsung menuju ke Cielinsia, kota terlarang. Ketika ia sampai di depannya pintu kota, pintu kotanya terkunci rapat dan tempo ia berkauk-kauk memanggil ia disambut dengan hujan anak panah. Ia menuturkan maksud kedatangannya. Masih orang tidak menghiraukannya pencet terlebih jauh. Dengan ditunjukkan jalan Molek mengitari kota Ciekimxia untuk pergi ke belakangnya di mana ada pintu sinbumui pintu kota mana dilindungi Cinsyang. Sejumlah serdadu yang berjaga-jaga sudah mendahului menegur kapan mereka mengenai kuda Wipiauma milik pemimpinnya suaranya mereka berisik hingga didengar Cinsyang sendiri. Ia ini lantas keluar untuk melihat. Tentu saja ia lantas mengenali tiat Molek. Lekas buka pintu perintahnya. Dengan begitu, Molek dapat segera masuk dalam kota. Lantas dah melemparkan serdadu yang dia cekuk. Dia kenapakah tanya, Cinsyang? Bersama sejumlah kawannya dia mengganggu anak gadis orang sahut Molek. Tapi syukur karena aku bertemu dia aku jadi dapat mencari kau. Aku membawa suratnya Kwe Lengkong. Koma mari kita bicara di dalam Cinsyang memotong. Lah mengajak tetamunya masuk setelah memberi perintah akan serdadu tadi ditangkau, untuk dikurung dan nanti diperiksa perkaranya. Wipiau Magirang sekali bertemu majikannya dia meringkik dia menggoyang kepala dan ekornya dengan mulutnya dia menjilati majikannya itu. Koma aku berterima kasih pada kuda ini kata Molek. Beberapa kali dia berhasil menolongi aku dari ancaman bahaya. Itulah bagus kata Cinsyang, tertawa. Dulu kau telah menolongi aku dan aku masih belum mengaturkan terima kasihku kepadamu. Lantas Yewe ini pimpin tetamu masuk kamar pribadinya. Dulu kau tolongi aku tak dapat aku ketikannya buat mengucap terima kasih padamu, kata ia. Aku tidak sangka bahwa hari ini kita dapat bertemu di sini. Tiat Cong Su bukankah kau berbahagia bersama Kwe Lengkong di sana? Aku tidak menjabat pangkat, Molek memberitahukan. Adalah Suhengku Lam Che In yang membantu Kwe Lengkong membelai kota Kyo Goan. Oh kiranya Suhengmu itu Lam Tai Hiap kata Cinsyang. Memang, telah lama aku dengar nama besarnya. Apakah kau juga kenal Tai Hiap Toan Lui Chiang? Dialah sanaku dan padanya pernah aku belajar ilmu pedang. Molek menjawab mereka memesan aku untuk menanyakan keselamatanmu. Cinsyang Girang Sebenarnya aku cuma pernah mendengar saja namanya Toan Tai Hiap. Ia akui, adalah beberapa sahabatku yang mengenal dia. Sayang beberapa kali telah lewat kesempatan yang baik buat aku berkenalan dengannya. Tapi tak apalah, sekarang kita bukan orang luar lagi. Cinsyang menutup pintu, setelah itu-itu ia tanya. Kau bilang kau membawa suratnya Kwe Lengkong. Sebenarnya ada urusan apakah? Tanda petik. Kwe Lengkong memujikan aku untuk menjadi pelindung Raja Situa Bangka Sahut Molek terus terang. Cinsyang heran, hingga ia melengak. Hanya sebentar ia tertawa lebar. Oh, kau dipujikan buat menjadi Gie Cian Siewie katanya. Menyebut Raja seperti caramu ini cuma dapat dilakukan di antara kita secara diam-diam. Jikalau ditemukan para Siewie lainnya, kita harus menyebut seri Baginda Raja dan kau juga harus berdiri dengan tegak tetapi hormat serta menyerukan Banswee-Ban-Banswee. Kumaoh, kiranya ada begitu banyak aturan busuk ikat Amolek. Jikalau bukannya Kwe Lengkong dan Lam Suheng mendesak aku datang kemari sungguh, tak aku melakukan pekerjaan ini. Baik aku akan ingat pesanmu ini, Cinsyang tertawa. Kau datang di waktu yang kebetulan sekali, katanya besok seri Baginda hendak berangkat ke Sisyok dan kita justru lagi berduka karena Siewie pelindungnya tidak cukup. Kami justru membutuhkan orang yang jujur, setia dan gagah sebagai kau. Oh, Raja Tua Bangka itu besok mau pergi menyingkirkan diri, kata Amolek. Ya, Cinsyang mengangguk. Tetapi hal itu masih dirahasiakan, orang luar tak diberitahukan. Sery Baginda telah menugaskan Tan Goan Li menjadi Poli Chiangkun, Sia Win Cui Kong Goan menjadi Li U Siu Chiangkun dan Keng Tia Win Gui Hang Chin menjadi Titun Su. Kapan Seng pagi besok tiba rombongan seri Baginda Raja akan segera berangkat, yang turut padanya melainkan Yok Wihwi dan Yoko Tiong serta beberapa menteri besar dan putra raja. Segala selir lainnya mungkin tak akan diajak. Ia hening sejenak, ia tertawa, terus ia menambahkan, seri Baginda Pantar menyebut mengungsi, maka itu kau harus mengatakan perjalanan kunjungan, jikalau tidak, dia bisa menjadi gusar. Molek mengerutkan alis, jikalau begitu katanya, kalau nanti aku bicara dengan raja, mungkin aku saban-saban berdamai dahulu denganmu. Kau menyebut-nyebut seri Baginda mengungsi eh, membuat kunjungan dengan care rahasia, tetapi kau tahu, hal itu sudah diketahui orang luar. Aku ketahui cukup baik tentang keadaan di luaran, kata Chin Siang. Mungkin sekali orang telah mengetahui, inilah tentu disebabkan dari siang-siang orang telah mengeluarkan cerita-cerita burung. Bukan cuma penduduk tiangan yang telah mendapat tahu, Molek kata pula. Hanya juga orang-orangnya An Loxan di kota Tongkuan yang jauh itu. Kau harus waspada, An Loxan sudah mengundang Cheng Cheng Jie yang telah diberikan tugas selagi keadaan kacau mesti melakukan penyerangan terhadap seri Baginda. Chin Siang kaget. Kau ketahui ini tanyanya. Molek menuturkan halnya Cheng Cheng Jie minta Tian Goan Siu membantunya tetapi Goan Siu menampik. Chin Siang kembali terkejut ia tahu siapa Tian Chunio, ia heran untuk mengetahui Goan Siu ialah puteranya hantu wanita itu. Kiranya wanita iblis itu masih hidup katanya Cheng Cheng Jie berserikat dengan dia itulah berarti satu ancaman bahaya besar. Syukur puteranya Siu lebih dapat membedakan kesetiaan dari kedurhakaan dan tak sedih dia berkelomplot dengan mereka itu. Tapi tentang ini jangan kau bicarakan pada siap juga. Di dalam istana, suasana sudah buruk sekali dari tak dapat seri Baginda dibikin kaget dengan berita ini. Cukuplah kalau kita bersiap saja secara diam-diam saja. Molek mengangguk. Apakah sekarang dapat aku menghadap seri Baginda? Tanda tanya-tanyanya. Nanti aku melaporkannya dahulu, kata Chin Bianca baik menanti keluarnya firman. Molek berdiam, ia bersedia menanti. Ia hanya heran. Ia tidak tahu sangat sulit buat menjadi Gie Chian Xiaoya, yaitu pengiring pribadi raja. Biasanya itu dilakukan oleh putra-putra jenderal atau pembesar dari Gie Lim Kun, yaitu pasukan pengiring raja. Jadi orang yang dipercaya raja baru dapat mendampingi jungjungan itu. Tapi Molek orang tidak dikenal dan dia pula dipujikan oleh pembesar yang berutugas di luar kota raja. Untuknya ialah hal istimewa menurut sikap raja umumnya. Molek tidak dikenal, buat masuk ke dalam istana saja dia tak memperoleh izin. Apapula untuk datang menghadap habis itu Chin Siang menanyakan tentang pelbagai tindakan pembelaan Gwe Chugie. Maka ia girang mengetahui Kwe Lengkong sudah memimpin pasukan perang di H.O.O.Pak serta Lem C.E. Di tugas membangun barisan sukarlah di Tongkwan. Ia tertawa dan kata, selama beberapa hari ini kami selalu menerima berita-berita buruk. Dari itu inilah warta yang menggirangkan yang sukar didapatnya. Kabar ini pasti akan dapat menghibur seri baginda raja saudara Tiat. Kau tentu belum bersantap tengah hari bukan? Nanti aku menitahkan orang menjadikan barang hidangan untukmu. Maafkan aku, tidak dapat aku menemani kau. Molek mengangguk, tetapi seberlalunya Chin Siang ia merasa kesepian. Segera juga penghidupannya akan berubah, bahkan berubah secara besar-besarai. Bukankah ia orang rimba hijau dan dibesarkan dalam dunia kanau? Bukankah ia jadi telah berjasa dengan penghidupan bebas merdeka? Sekarang ia bakal masuk ke dalam istana raja, itulah seumpama burung yang terbang masuk ke dalam sangkar, hingga di dalam. Sekejap lenyaplah kemerdekaannya. Ia mas gulet kapan ia ingat selanjutnya? Ia mesti membatalkan segala tindak tanduknya, dari bergeraknya sampai bicaranya. Seorang diri anak muda ini bersantap. Sebenarnya ia tidak gemar arak tapi sekarang, saking kesepian dan iseng, ia meneguk juga satu cawan demi satu cawan, sampai habis satu poci, hingga pengaruhnya air kata-kata mulai naik ke otaknya. Berselang satu jam, Chin Siang pulang. Dia bertindak masuk ke dalam kamar sambil tertawa lebar. Dia bukan sendirian saja dia muncul bersama seorang lain yang mukanya hitam lapan lantas kata, inilah Oetetai Chiang Kun. Dia telah mendengar tentang tibanya seorang muda gagah perkasa, dia datang untuk menemuinya menemui kau, saudara tiat. Saudara Oetetai paling gemar bergaul, dialah sahabat akrabku, maka aku harap untuk selunjutnya dapatlah kamu bergaul dengan erat. Molet memandang orang muka hitam itu, segera ia mengenalinya. Itulah orang dengan siapa ia pernah bertempur. Lantas ia tertawa terbahak. Koma Oetetai Chiang Kun katanya nyaring, aku tidak sangka benhoa di sini kita dapat bertemu pula. Apakah kau masih ingat aku? Oetetai pak melongoh, ia menatap. Lantas ia menggaruk-garuk kepala. Ah, saudara tiat, dimanakah dahulu kita pernah bertemu? Ia balik bertanya. Kenapa aku lupa? Molet tertawa pula. Pada delapan tahun yang lalu, kita pernah bertemu di atas lauteng rumah makan di luar pintu benghang mui, sahutnya. Di sana kita telah bertempur seru sekali. Aku berterima kasih kepada kau yang itu waktu kau telah menaruh bekas kasihan kepada aku. Oetetai pak mengawasi pula lalu ia bertepuk tangan dan tertawa lebar. Hai, kau kiranya bocah yang bernyali sangat besar, katanya. Kau sekarang sudah jadi begini jangkung. Sungguh, aku tidak mengenalimu. Cins yang tertawa. Ini dia yang dibilang, tanpa berkelahi orang tidak kenal satu pada lain katanya. Hanya, kenapa kamu menjadi bertempur ketika itu? Apakah kau masih ingat halnya dahulu hari itu Ceng Lian Kak Su telah minum arak sampai mabuk di atas rumah makan benghang lau di waktu mana dia telah dipanggil masuk ke istana untuk dia membuat syair tanya Oetetai pak. Hal itu aku pun pergi minum di rumah makan tersebut. Selagi mabuk itu Ceng Lian Kak Su dipimpin oleh seorang kebiri, untuk diajak turun dari Lauteng. Dia agaknya tak begitu menyukai, dia jalan setindak demi setindak, dia terus memasang ngomong dengan seorang sahabatnya. Sahabatnya itu seorang yang luar biasa agaknya. Dia mengenakan baju gerdimbongan yang terbuat dari kain kasar, sepatunya yaitu sepatu militer yang sudah tua, akan tetapi Romanya gagah. Sekali saja orang melihat dia, orang mendapat kesan dialah bukan sembelarang orang. Hari itu pula Leng F.C. Otat dan kawan-kawannya bersantap juga di dalam rumah makan itu. Tak lama seperginya Ceng Lian Kok Su, J. Leng H.T. lantas menuduh sahabatnya Kok Su itu sebagai seorang pemberontak, hingga kesudahannya mereka menjadi berkelahi. Beberapa pahlawannya An Lok San yaitu Tian Xin Su dan Xie Xiong dan lainnya berada juga di situ, mereka lantas turun tangan membantui Leng H.T. Tiba-tiba saja Saudara Tiat bersama seorang usia pertengahan telah datang membantui seorang militer tidak dikenal. Saudara Tiat, ketika itu kau tentunya baru berusia 15 tahun, bukan? Sekalipun kau berdiri, kau belum ada sebatas pundakku, akan tetapi, kau berkelahi hebat sekali, dengan satu bacokan, kau telah melukai Leng Hotat. Tak kala itu aku masih belum mengerti duduknya hal itu lantas menangkap Saudara Tiat ini dan melemparkannya ke bawah Lauteng. Dengan begitu barulah pertempuran itu berhenti. Orang usia pertengahan itu lihai sekali ilmu pedangnya dia berhasil melukai beberapa orang pemimpin Gie Lingkun serta Siewiye, ketika aku datang sama tengah hampir aku pun bercelaka. Siapakah dia itu? Molek tertawa, dialah sanaku dari pihak tertua sahutnya. Mungkin kau pernah dengar nama Tia. Dialah Tai Hiap Toan Kui Chiang. Sedangkan si orang militer ialah Tai Hiap Leng Cheeng yang kemudian menjadi suhengku. Dengan keberangkatanku ke kota raja ini, mereka telah memesan aku menyampaikan hormatnya kepada kamu Gerta menyatakan menyesalnya untuk pertempuran, dahulu hari itu. Oete Tai Pak tertawa lebar. Syukurlah itu waktu aku dapat berpikir, katanya, aku telah memikir sahabat-sahabatnya Cengliya Ahak Sata mestinya orang-orang busuk maka juga aku tidak percaya Leng Hotat yang menuduh mereka sebagai pemerontak-pemerontak. Itulah sebabnya walaupun aku turun tangan aku masih menyayanginya, tak mau aku menganggap mereka sebagai pemerontak. Sebenarnya taruh kata aku mengeluarkan semua kepandaianku pasti sudah bahwa mereka Tia Pak bakal dapat meloloskan diri. Leng Hotat serta kedua orang Syitian dan Syisye itu telah sahabat-sahabat kekal satu dengan lain, kata Molek. Peristiwa itu hari disebabkan Leng Hotat menuduh Kamsuheng sebagai pemerontak. Oleh karena Oetetai Pak menimbulkan soal lama itu, Molek lantas menuturkan sebab-musababnya yaitu urusan Syitjie di fitnah dan dibikin celaka, hingga Toan Kui Chiang bersama Leng Chee In mesti turun tangan untuk menolongnya. Mendengar demikian Chin Chiang dan Oetetai Pak kagum, mereka memuji kegagahan dan sifat laki-laki dari Kui Chiang dan Chee In itu. Habis menutur hal ikualnya urusan Molek menambahkan, koma di pihak orang kamu rupanya tidak sedikit. Yang bersahabat dengan An Lok San ada seorang yang bernama Oe Bun Tong yang lihai ketika itu pun membantui orang Syian itu, dia mengepalai orang-orangnya mengejar kami untuk ditangkap, dia seperti juga hendak membuat mati pada pamanku itu. Mendengar penuturan yang paling belakang ini. Chin Chiang terperanjat, hingga air mukanya menjadi berubah. Apostrofe. Saudara Tiat, aku sebenarnya mau menyampaikan kepadakah sebuah berita yang menggirangkan, katanya, akan tetapi sekarang berita bagus itu berubah menjadi berita buruk. Seri Baginda telah memberi sebuah pangkat kepada kau tetapi kau harus bekerja di bawah perintahnya Oe Bun Tong Molek heran ia melengak. Aku dengar dari Kwe Lengkong bahwa pasukan Gie Cian Siowye di bawah pimpinanmu, katanya. Kenapa sekarang Oe Bun Tong yang menjadi seatasanku? Kau makan sebelum tahu saudara Tia Chin Siang mengasih keterangan Oe Cian Iewye terbagi dalam dua rombongan. Rombongan yang pertama yang diberi nama Lio Ija Kie Cie Wye, ialah yang senantiasa mendampingi Seri Baginda sendiri. Rombongan yang lainnya yaitu San Kie Cie Wye tugasnya melindungi semua anggauta keluarga raja, di sebelah rombongan itu masih ada rombongan lain yaitu yang diberi nama Tiong Fiong Cie Wye yang kewajibannya bergantian. Merondai bagian dalam istana di waktu malam, audara Oe Teta Oe Bun Tong dan aku, semua menjadi Lio Kie Cie Wye akan tetapi, tugas kami masing-masing. Begitulah aku memimpin rombongan Lio Kie Cie Wye Saudara Oe Teta Oe Ciong Kiong Sewe Aan Oe Bun Tong San Kie Cie Wye. Habis menjelaskan perbedaan rombongan-rombongan Cie Wye itu, Chin Siang menambahkan, setelah Seri Baginda menerima usul Cue E Lengkong yang memujikan kau berniat mengangkat kau menjadi Lio Kie Cie Wye. Ketika itu Oe Bun Tong dan Saudara Oe Teta Oe Teta Oe hadir bersama. Saudara Oe Teta Oe Teta Oe tidak memilang apa-apa adalah Oe Bun Tong yang mengutarakan pikirannya katanya kau belum ketahuan asal usulnya bujit berlaku nanti hati kau tidak dapat segera ditempati berdampingan selalu dengan Seri Baginda, dari itu dia mengusulkan AU diangkat menjadi San Kie Cie Wye, Seri Baginda menerima baik usul itu. Dalam hal itu, aku tidak berdaya untuk merobahnya. Walaupun kau dimasukkan dalam rombongan San Kie Cie Wye akan tetapi kau diangkat menjadi San Kie Cian Gu. Itulah kedudukan tertinggi di dalam San Uie Cie Wye itu. Meski demikian Lio Kie Cie Wye Cie Wye ini toh tak bergembira. Dibanding dengan Lio Kie Cie Wye, San Kie Cie Wye, berderajat lebih rendah satu tingkat dan seorang San Kie Cie Wye tidak dapat mendampingi raja. Molek mengerutkan alis. Koma aku tidak dilapangkat katanya. Raja tidak percaya aku, aku juga tak mempedulikannya, tapi untuk tunduk di bawah perintahnya Oe Buntong itulah aku tak sudi. Titik kau baiklah bersabar dulu, Cins yang membujuk. Setelah nanti kau peroleh jasa akan aku dayakan untuk menarik kau ke dalam romborganku. Hanya sekarang kau harus pergi. Kepada Oe Buntong untuk melaporkan diri. Hal itu membuat aku ada khawatir. Peristiwa telah lewat banyak tahun, kata Oe Tetaipak. Aku sendiri tidak mengenali saudara Tiat. Maka itu belum tentu Oe Buntong juga mengenalinya. Peduli apa dia mengenali aku, kata Molek. Dia dengan anloksan saling menyebut saudara aku justru hendak membongkar rahasianya. Cins yang terkejut. Saudara Tiat, jangankah sembrono cegahnya, kau harus ketahui di masa anloksan belum berontak, dia paling dipercaya, seri baginda. Maka juga ketika itu orang-orang yang menyebutnya saudara sampai pun yang mengaku sebagai anak pungutnya, bukan sedikit jumlahnya mereka itu, asal mereka tidak menghamba pada pemberontak sian itu, jangan kita sentuh-sentuh, supaya urusan tidak menjadi meremlet terlalu luas. Desa air kacau dan genting seperti ini, tak dapat kita memaksa lebih banyak orang turut memberontak. Kita harus ingat juga, yokui hui menjadi orang yang nomor satu yang melindungi anloksan, jikalau kita sembarang bicara atau bertindak, itulah suatu pantangan besar. Molek menggeleng-geleng kepala. Bagaimana, ini tak boleh, itu tak dapat katanya, Mas Gul. Baiklah aku serahkan kepada nasib saja. Akan aku lihat, bagaimana nanti Oe Bun Tong perlakukan aku. Jangan kau khawatir, saudara tiat berkata Oe Tetaipak. Akan aku temani kau pergi kepada orang si Oe Bun itu. Jikalau dia kenali kau, tidak ada halangannya, kau boleh mengaku saja. Andai kata dia hendak membuat susah padamu, kau lihat, aku Lao Hek, akan aku hajar dia dengan ruyungku. Adalah kebiasaan dari Oe Tetaipak, yang mukanya hitam legam itu, menyebut dirinya, Lao Hek, artinya, si hitam, dialah turunan dari Oe Tetaipak alias kengtek salah seorang menteri atau panglima berjasa yang telah membantu membangun kerajaan Tong. Semasa Kaisar Tai Chong Li Sye Bin dari Ahalatong belum naik di atas takhta kerajaan, pernah satu kali dia ditolongi Oe Tetaipakiong, ketika itu Li Sye Bin mengepalai pasukan menyerang pihak Gui, Li Bit, di lembah Go Hongkok. Dia bertemu dengan Sian Hiong Sin yang kosendia telah dikejar sampai di Solokan Toan Hun Kian di lembah itu hampir dia kena ditawan, syukur tatkala itu munculah. Oe Tetaipiong, yang menolonginya, karena jasanya itu, Oe Tetaipiong dihadiahkan sebatang kimpian, yaitu Ruyung Emas, yang selanjutnya menjadi warisan, karena memiliki kimpian turunan itu Oe Tetaipak menjadi berani. Chin Sian memang hendak bicara dengan kawannya itu, mendengar perkataan si kawan dengan gerang ia kata. Koma saudara Oe Tetaipai, dengan kau pergi bersama, tidak nanti Oe Buntong berani membuat susah pada saudara tiat. Oe Buntong itu sebenarnya tak seharusnya berdiam di dalam istana untuk melakukan tugasnya akan tetapi sekarang berhubung dengan keberangkatannya Reja Besak Pagi, ia perin hadir, untuk berkumpul tak perlu liliong Kiai Siewie, San Kiai Siewie atau Kiong Tiong Siewie semua harus siap sedia menerima sesuatu tugas. Oe Buntong serta rombongannya, semua San Kiai Siewie, bertempat di keraton yang titik Eng Kiong yang terpisah hanya dengan sebuah tembok dengan Iwe Wan, yaitu keraton. Begitulah Oe Tetaipak mengajak molek pergi ke tempatnya Oe Buntong sedangkan Chin Sian bersama sejumlah Siewie, lantas pergi merondai sekitar istana. Tad kala itu sudah dekat jam 2, rem bulan bercahaya sangat terang, Oe Tetaipak mengajak molek masuk dari pintu Sin Bumukai melintasi taman di luar keraton. Di bawah sinar si putri malam, tampai cesegala bunga dan bayu yang indah dan luar biasa di dalam taman begitu pun segala ranggon dan peseban berikut loneng-lonengnya yang terukir buat molek, Memandangan di situ mirip sebuah tempat dewa, maklum ialah seorang kawau biasa. Tapi ia tengah berhati tegang, tidak ada kegembiraannya untuk menikmati keindahan taman itu, pula suasana seumumnya dari saat-saat bakal keberangkatan raja ada bagaikan mega mendung yang bergulung-gulung atau melayang-layang di tengah udara. Inilah sebab, selekas kaki molek menginjak taman, di kaki gunung-gunungan, di antara pepohonan dan pohon bunga ia mesti mendengar tangisan sedus dan dari para dayang yang tidak bakal turut raja pergi menyingkir hingga mereka jadi sangat berduka dan berkhawatir. Terharu hati molek mendengar ratap tangis mereka itu. Oe Tetaipak menggileng kepala, kata ia, tak dapat kita menghiraukan mereka itu. Saudara Tiat, mari. Sebentar kemudian, mereka sudah keluar dari taman itu. Justeru itu di kaki gunung-gunungan tampak seorang dayang, yang kelihatan hanya sebelah mukanya.